Intro Salah satu fasilitas pengunjung yang bisa dimanfaatkan saat berkunjung ke sini adalah adanya ETV. Pengunjung bisa menyewa ETV dengan berkeliling menikmati suasana alam di kaki lereng Gunung Wilis yang masuk area perkebunan, yang terbagi dalam 10 blok yang tersebar dengan luas total area kebun kurang lebih 5,5 hektare. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Metode pengelolaan pertanian di pertanian terpadu bungur ini, kita laksanakan secara padat karya dan tumpang sari. Jadi di sini secara manual ditanam memanfaatkan tenaga penduduk sekitar padat karya mesin hanya beberapa titik saja untuk potong rumput misalnya itu juga padat karya. Kemudian untuk tumpang sarinya kita di sini menanam ada empon-empon, ada porang, tanaman pangan, ada secang untuk kebutuhan wetang uwo, kemudian ada turi yang kita manfaatkan. sebagai pagar dari kayunya bisa dijual sebagai kayu bakar, sedang daunnya bisa kita gunakan untuk makanan domba yang ada di sini, kita punya 120an domba saat ini, dengan produk pupuk tiap 4 bulan sekitar 6 kuintal atau senilai kurang lebih 7 juta sekali panen pupuk. kemudian ada juga tanaman kalau rumput di mana-mana dihilangkan kalau kita justru diberdayakan rumput di bawah pohon kita anggap sebagai tanaman tumpang sari juga ada jenis rumput lokal yang memang asli dari lokasi ada jenis rumput adot atau rumput gajah yang pendek-pendek yang kita manfaatkan untuk makanan dan ternak kemudian infrastruktur yang lain jadi sudah saya sampaikan tadi ada infrastruktur untuk wisata ini ada kandang domba, ada penggembalaan, pangonan kemudian ada kita ada kita ada kita ada Kita harapkan nanti bisa dimanfaatkan sebagai wisata edukasi dan pelatihan bagi masyarakat di sini Juga bagi anak-anak sekolah yang PKL, khususnya anak-anak sekolah di pertanian Wisata ini bisa kita manfaatkan kegiatan-kegiatan opon yang lain Seperti yang reunian, yang mau hajatan, mau gathering, mau semacam pelatihan edukasi yang lain bisa dilaksanakan di tempat ini Dengan kapasitas yang luar biasa Tempatnya bebas, luas, bernuansa alam, udara kaya oksigen gratis Cuaca, matahari, jam-jam tertentu jam 10 sampai jam 1 Merupakan suplisi vitamin D yang diperlukan untuk menangkal COVID-19 ini Dan harapan kami ke depan tanah lokasi ini Baik pertanian terpat dunia bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar Bahwa setandos apapun kalau kita berusaha Dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi Insya Allah bisa kita kelola dan bisa menghasilkan Kita sudah buktikan kelengkang kita panen 2 kali Kemudian untuk wisatanya Merupakan wisata pilihan alternatif dalam situasi pandemi ini Nampaknya kita harus kembali ke alam Back to net tour Dan sekali lagi lokasi ini berada pada ketinggian terendah 91 meter di atas permukaan laut Paling tinggi pada ketinggian 131 meter di atas permukaan laut Sangat ideal untuk memperkaya diri Memperkuat fisik Memperkaya ilmu Memperkaya kesehatan Untuk masa depan kita bersama Terima kasih Menikmati wisata alam dengan berbagai fasilitas lengkap dan berbagai wahana Mana lagi kalau bukan edu agrowisata bungkur ini sobat Yuk agendakan langsung bersama keluarga anda ya Oh iya Sebelum dilakukan grand opening Wisata ini sudah pernah dikunjungi oleh Bupati Terungagung loh Untuk menikmati kulineran Mencoba ETV Dan menikmati suasana alam khas pedesaan Yang lengkap berbagai macam hasil pertaniannya Ditunggu kedatanganmu bersama-sama keluarga dan saudara sobat See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!